Nah, sekarang kita lanjut mengolah bentuk permukaan ini ya. Kita on-kan dulu ini. Lalu sementara ini kita off-kan dulu. Nah, ini kita atur dulu di grasshopper. Kita mulai dari sini. Nah, ini kita pilih panel yang kali ini di lunchbox. Kita pilih yang random word panel seperti ini. Nah, kita hubungkan. Kita in-in dulu set U dan V divisionnya. Misalnya 0 sampai 20. Ini juga 0 sampai 20. Oke, kita atur. Oke, misalnya ini kita kasih misalnya segini. Nah, ini dibentuknya masih horizontal ya dasarnya. Kita reverse space. Jadi, teman-teman klik 2 kali type reverse surface direction ini ya. Pilih yang ini. Teman-teman hubungkan ke sini. Ini hubungkan ke sini. Nah, ini dia minta reverse directionnya. Jadi, reverse directionnya itu dari 0 sampai 3. Kita bikin number slider 0 sampai 3. Kita hubungkan ke reverse ininya. 2. Oh ya, 3 ini seperti ini teman-teman. Nah, kita mau mencocokkan dengan kita on dulu pipe yang ada di sini ya. Garisnya supaya masuk. Kalau tidak salah di situ tuh ini 14. Kita coba di sini masukkan misalnya 14. Ini udah pas teman-teman antara pipe dan garisnya. Misalnya yang ini kita klik 2 kali. Ini kita mau maksimum pun misalnya 40 deh. Ini supaya dia lebih banyak polanya. Misalnya kita di 40. Lalu ini kita off dulu. Ini kita tinggal pilih generate panel. Panel frame. Teman-teman hubungkan. Ini udah jadi. Sekarang skalanya kita atur. Misalnya skalanya di kali ini kecil ya. Ada misalnya 0.3 deh misalnya. Kita hubungkan. Ini udah jadi teman-teman. Ini kita off. Ini kita on-kan. Lalu kita ambil panel frame ya teman-teman. Kita misalnya type surface. Di sini. Nah, kita ambil panel frame. Ini off. Ini kita on. Oke. Lalu yang kita mau back adalah kedua ini. Ini kita back. Ini juga kita back. Oke. Kita view. Render. Lalu ini kita off. Nah, dia udah kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman. Oh, ini kita off-kan dulu. Nah, ini kurang lebih jadinya. Udah jadi permukaannya teman-teman. Nah, tinggal atapnya itu gampang. Kita balik lagi. Misalnya kita ke view. Wireframe. Nah, itu atapnya itu ada di titik yang paling atas ini ya. Ini kita on. List item. Karena kalau teman-teman selek di sini, di sini ada 5 rectangle. Kita mau pilih yang paling atas. Ini teman-teman hubungkan dulu. Kita hubungkan ke sini. Kita atur dulu ya. Misalnya ini kita geser. Lalu ini kita geser. Ini index-nya kita set. Misalnya 0 sampai 4. Kita hubungkan. Index-nya dia ada di 4 kemungkinan teman-teman. Nah, ini udah jadi. Ini bentuknya adalah item. Nah, ini kita jadikan curve dulu. Curve. Ini udah jadi. Yang ini kita extrude. Misalnya Z-nya berapa? Misalnya kita mau extrude sekitar 1 meter. Ini udah default-nya 1 meter. Oke, udah. Ini tapi dia belum menutup ya. Atas bawahnya masih bolong. Kita pakai cap. Kita hubungkan. Ini udah jadi teman-teman. Oh, misalnya pengen di offset. Kurang ya. Ini kita bisa offset dari sini. Kita type offset. Offset curve. Karena ini tadi bentuknya masih curve. Teman-teman hubungkan ke sini. Ini kita atur dulu. Yang ini kita mokan. Distance-nya misalnya 2 ya. Misalnya 2 meter. Ini teman-teman hubungkan distance dari sini. Dia udah ke situ. Yang ini teman-teman ambil. Nah, dia udah jadi teman-teman. Di extrude dan di cap. Lalu ini kita back juga. Oke, sekarang kita off dulu. Ini semuanya off dulu. Lalu kita view. Render. Nah, udah jadi teman-teman. Parametric tower kita. Ini kita off. Karena tadi bentuk geometri rectangle-nya masih kelihatan. Terima kasih telah menonton.